Nah masih di ajang kualifikasi Piala Euro 2016 nih futbolik di grup H Italia berpeluang mencuri 3 poin nih saat bertandang ke markas Bulgaria minggu dini hari nanti. Nah pada laga ini Antonio Conte dipastikan akan merombak lini depan mereka yang mandul. Nah sementara itu tim nasional Indonesia U22 mengawali langkah mereka di kualifikasi Piala Asia U23 dengan gemilang nih yeay. Tim Garuda-Muda mencukur Timor Leste U22 dengan skor telak 5-0. Nah namun sayang banget nih kualifikasi Piala Euro 2016 akan segera kembali tetap di 100% futbol. Futbolholik Inggris kokoh di puncak klasemen grup E kualifikasi Piala Eropa 2016 nih usai menggasak Lituania dengan skor telak 4-0. Nah sementara Spanyol gagal menyalip Slovakia di puncak klasemen grup C meski menang atas Ukraina. Dan hasil lengkap-lengkap kualifikasi Piala Eropa 2016 sekaligus menutup 100% futbol kali ini. Saya Fina Filip, pamit undur di dulu ya. Jangan lupa saksikan besok jam 2 siang hanya di Goldot TV. Seru, daaah!